100 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Dimana bintang JDT, FAM umumkan senarai pemain, ke kem latihan pusat Harimau Malaya pada hari ini, menjelang piala AFF Suzuki 2020. Pasukan kebangsaan akan menjalani latihan pusat, sebagai persiapan sebelum menyertai, piala AFF Suzuki di Singapura disember nanti. Seramai 24 pemain akan dibawa ke Singapura. Difahamkan, beberapa pemain utama kembali dipanggil. Selain seorang pemain berprofil tinggi, digugurkan daripada pasukan kali ini, nak teka pun agak susah. Karena pemilihan Cheng Ho selalunya aneh. Pemain tak perform dipilih, pemain on form diabaikan, pemain admin ramal ditinggalkan, adalah Aidil Zafuan. Tapi Sahrul Nizam yang tidak dipanggil. Mungkin kerana ke sebelum ini. Junior L. Stahl, berada pada prestasi terbaik dalam kariernya musim ini. Tetapi bintang paling populer, semestinya di bala dungun. Bergelut dengan prestasi dan masalah kecederaan. Safawi tenggelam dengan hanya 4 gol musim ini. Muhammadu Sumareh jadi hero Malaysia, lawan Thailand dan Indonesia. Apabila berpindah ke JDT, Sumareh bergelut untuk dapat masa bermain, bawah seorang pakar dari Meksiko. Tapi, rekod Sumareh musim ini masih baik. Pemain utama kelab gelang patah, Farizal Marlias Korbin Ong dan Arief Aiman, tidak dipilih kali ini. Bekanan utama Malaysia, Matt Davies juga tiada dalam senarai. Adakah kelab gelang patah tidak mahu lepaskan? Atau Cheng Ho memang tidak mahu, jadi jurulatih Malaysia lagi. Sasaran adalah final. Jika kurang dari itu, mungkin sudah masa Cheng Ho undur diri. Apa pandangan Anda, tentang 28 pemain yang dipilih kali ini? Semestinya 3 pemain utama dari kelab Nusa Jaya, akan jadi tumpuan.